Sama-sama kita lihat bahwa pada hari ini Polres Barului melaksanakan testis Ketanggal 3 Ketiga Kejadian Upaya main hakim sendiri Dari beberapa Tersangka yang kita amatkan Untuk kronologisnya Dimulai pada tanggal 27 April 2023 Yang lalu Kurang lebih jam 17.00 Korban Sedang bertamu Mengunjungi keluarga istrinya Atau besarnya Eh, mertuanya maksud kami ya Kemudian sekitar jam 17.00 Korban Dijemput oleh dua orang pelaku Di rumahnya Dijemput oleh dua orang pelaku Dibawa ke TKP kedua TKP pertamanya adalah di rumah Dijemput Kemudian di TKP kedua Jaraknya kurang lebih 7 kilo Dari TKP pertama atau rumahnya tersebut Empat orang yang membawa korban di TKP kedua ini Melakukan interogasi Dan penganiayaan terhadap korban Terkait dugaan tindak pidana pencurian dilakukan oleh korban Karena mengalami penganiayaan dan tekanan Korban mengakui Kalau merasakan keterangan dari para pelaku ya Mengakui telah melakukan pencurian kendaraan bermotor Bergerak dari keterangan tersebut Di TKP kedua Kemudian korban dibawa kembali ke TKP ketiga Jaraknya kurang lebih 3-4 kilo Dari TKP kedua Kemudian di TKP kedua ini Dilakukan kembali penganiayaan Atau pemukulan oleh pelaku yang lain lagi Dilakukan penganiayaan oleh pelaku yang lain lagi Kemudian sudah selesai di TKP ketiga Dibawa kembali ke TKP keempat Oleh para pelaku Sampai dengan Di TKP keempat ditemukan Korban oleh petugas kepolisian Karena mendapatkan informasi dan diamankan Korban ke rumah sakit untuk mendapatkan kerewatan pedis Namun dikarenakan mungkin kondisinya terlalu parah dan kritis Korban tidak dapat diselamatkan Dari kegiatan beberapa TKP yang kami kurangkan tersebut Penyidik setelah melakukan olah TKP Di 4 TKP Kemudian melakukan pendalaman terhadap kejadian tersebut Memeriksa saksi-saksi memukulkan alam bukti Sampai dengan ditangkap atau diamankan Saat ini 6 orang tersangka Kasus penculikan Dan atau penganiayaan secara bersama-sama Hingga menakibatkan korban penyidik dunia Dari 6 tersangka Penyidik Menetapkan 4 DPU Yang saat ini sedang salah berjalan Demikian mungkin yang kami bisa jelaskan Terkait dengan Ungkapan Perkara Upaya main hakim sendiri Yang terjadi di Pecaman Tersikkatak pada tanggal 27 April 2023 yang lain Pecaman hukuman Untuk pelaku utamanya Jadi ini secara bersama-sama ya Jadi secara bersama-sama Pelaku utamanya adalah 10 orang 10 orang Baik itu 4 TKP di awal 4 orang TKP 1 Kemudian TKP 2 yang 4 orang di jura Kemudian bertambah di TKP 3 4 orang lagi Total 8 Dan bertambah lagi 2 tersangka Sampai dengan 10 Tersangka Sampai dengan di TKP 4 Jadi kalau hasil dari keterangan Dari para tersangka Yang mengatakan Diduga pelaku ini adalah pelaku pencurian Dari salah satu Tulangi korban ini adalah pelaku pencurian Dari salah satu tersangka yang dilakukan Pengenai acara bersama-sama tersebut Namun Hal tersebut Belum terungkap Karena baru pengakuan tersangka Korban di TKP pertama Eh TKP kedua Yaitu pada saat diinterrogasi Dan dilakukan pengenaihan Bergerak dari situ Kalau keterangan dari para Tersangka yang kita amankan ini Kalau bahwa dia mengambil motor Dari salah satu pelaku pengenaihan Kemudian dibawa ke TKP ketiga Dan dilakukan pengenaihan Dan daripada sebuah tersangkanya Apakah ada otak pelaku Yang menjadikan otak pelaku Sementara Yang kita terangkan adalah Secara bersama-sama Baik itu secara bersama-sama Di TKP kedua Yaitu melakukan interrogasi dan pengenaihan Sampai dengan di TKP ketiga Secara bersama-sama Dan korban sendiri meninggalnya Dengan cara seperti apa Dengan menggunakan Jadi kita sudah melakukan otopsi ya Di rumah sakit Sekarwangi ya Nanti hasilnya mungkin secara resmi akan keluar Namun kalau penjelasan Yang kita amati Dan diperbuat dari penjelasan dokter Bahwa Ada Sebagian besar ruka Akibat benda tukur Di bagian kepala Nanti mungkin secara teknis Medisi bagaimana Nanti ada dari Hasil otopsi Yang diperluangkan oleh rumah sakit tersebut Sebagai panduan Daripada Proses pendidikan Dilakukan Jadi Satu resmi proses pendidikan Jadi pelaku ini Semuanya dari Kecamatan CKP Di Dua desa yang berbeda Dua desa yang berbeda Dan kemudian Korban ini adalah Warga luar Yang kebetulan sedang Bersilang keramih Di tempat ketuanya Atau orang tua Daripada istrinya Itu mereka bisa menuduh Ke korban Sebagai pelaku pencurian Landasannya apa Nah itu Biar kami jelaskan Bahwa Karena Para pelaku ini Menduga Yang bersangkutan Telah melakukan pencurian Daripada Korban Mereka ada yang sudah Punya bukti Korban ini Melakukan pencurian Kalau sampai saat ini Pendalaman yang dilakukan oleh Pendidik terhadap Asal atau motifnya Yang mereka melakukan Pengandayaan Pekeroyokan tersebut Adalah berdasarkan Kecurigaan dan Setelah melakukan Pengandayaan Terhadap korban Korban ini sempat mengaku Bahwa Yang bersangkutan Mencurian Namun itu Belum bisa digalami Lebih ketir Karena korban Dan penguruhi Anggung masa Jangan lupa like Subscribe Dan share ya